Lini Anu Ngabalukargen, 115 ruksak parna, 178 ruksak mengesan, 11 warga rukaringan, turupat 150 genep warga ngarungsi di Sumedang, PJ Gubernur Jabara, BMKG, serta PJ Bupati Sumedang, nitenan keayaan di Lelawakna. Pihaknya miharap warga Salawasna Syayaga, turutuhkan api tuduh patugas. Satu tas nitenan musibah lini di Kabupaten Sumedang, PJ Gubernur Jawa Barat, ngucap pangdoa turta kaluwangna. Pangnak itu, lini narajang jero lima kali di Kabupaten Sumedang, timimiti jam setengah tilupuai minggu pas sore, tului jam setengah opat, jam setengah saapan peting, jam sablas peting turta jam opat kurang janari, pesenen hiji januari 2020 opat. Gukituna, 185 ruksak meesan, 110 ruksak parna, sablasan warga tatu ringan, sarta opat 150 genepan warga ngarungsi. Luyukan datanu di Cangkingku pihaknya, 11 warga tatu meesan, sarta 2 pasen masih dirawat di RSUD Sumedang, turta RS Santos, Sabandung. Pihaknya mereh bantuan rukun gawe jeng BNPB, yang mengurupa tenda, kedaharan, sarta bantuan kesehatan. Tentunya kita mengharap tidak terjadinya keempat, dan berdasarkan BMKD tadi, puncak itu benar-benar yang tadi malam yang 4,8, karena setelah itu 2,2 kekuatan, jadi sudah lebih rendah. Dan ada 138 ruksak ringan, dan 110 ruksak berat, dan ada 46 pengungsi. Dan tadi juga mau melihat di RSUD Sumedang, dan tenangannya sudah baik, karena yang pertama adalah selamatkan dan ketenangan para pasien, jadi kita pindahkan ke tempat yang aman, dan memang nggak bisa ada pasien di dalam, tapi itu bangunan-bangunan yang aman. Sejurunik itu, Kepala BMKG Jawa Barat, Ayu, meredih pihak nasangkan bisa ngeidentifikasi lini anu asal nanti sesar naon, tapi dicindekin alatan sesar lokal anu aktif. Nah, jantren lini susulan kekuatan ananya rorot, diri nami harap masyarakat waspada salilasa minggu nu bakal datang. Aktifitas sesar-sesar lokal yang aktif. Mudah-mudahan yang tadi disampaikan Pak Agu, bahwa rempetan lima gempa ini sudah ada gempa utamanya yang di 4,8. Itu yang kita harapkan. Sehingga kalau melihat dari trennya dua gempa susulan yang meliru, maklisut 2, mudah-mudahan ini gempa susulannya sudah mulai meliru. Namun kami sampaikan, masyarakat tetap waspada, meningkatkan waspadaan, terutama satu minggu ke depan, karena kita belum bisa memprediksi ya, gempa susulannya seperti apa. Jadi, satu minggu ke depan meningkatkan kewaspadaan, terutama dari bangunan-bangunan rumah yang sudah lima kali diguncang kembali, sudah pasti, struktur bangunannya sudah pasti bergeser. Karena bangunan di kita kan bukan bangunan yang didesain peran gempa. Lian timah warga, Eta Lini Gengabalukarkin 108 pasen RSUD Sumedang dievakuasi ke luar rumah sakit, baringan dagu hasil asesmen dinas PUPR, patah lijen keamanan wangunan rumah sakit. Eta Musibah Lini Tenggalantarankin Kabupaten Sumedang dicendekin tanggap darurat bencana. Budi Hartati, Bandung TV